Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mengekspos capaian hasil pembangunan 4 tahun kepemimpinan Bupati Agus Istiqlal dan Wakil Bupati Erlina. Kegiatan ekspos ini diadakan di Gedung Serbegona Selalau, Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah, Selasa, 18 Februari 2020. Kepala Bapada Pesibar, Zukri Amin, mengatakan capaian ekonomi makro dan capaian kinerja rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD terhitung dari tahun 2016 hingga 2020. Termasuk PPD kita, kita lihat dari tren 2016 sampai 2019, tadi kita tayangkan, kalau tidak, dari gerasik, nah naik, faktanya naik, bukan katanya-katanya. Tentu akan kita optimalkan dengan bagaimana kita mempush sumber daya kita ini, baik ICN, sumber daya dimasakkan, sehingga kita baik dari aparatur pemerintah maupun masyarakat akan lebih produktif, akan lebih produktif ya dalam visi kegiatan program pembangunan yang ada di Kabupaten Induk. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pesisir Barat pada tahun 2015 hanya 4,94 persen dan pada tahun 2018 naik menjadi 5,35 persen atau lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Induk yakni Lampung Barat yang pada tahun 2015 sebesar 5,29 persen dan turun menjadi 5,14 persen pada tahun 2018. Sehingga perekonomian Pesisir Barat lebih cepat bergerakannya dibandingkan Kabupaten Induk. Sementara Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, mengatakan semua keberhasilan yang dicapai adalah berkat rahmat Allah SWT dan kerja keras serta kerjasama semua pihak. Sementara Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, mengatakan semua keberhasilan yang dicapai adalah Banyak untuk mengumumkan dana, kalau warga, kalau tenaga, tenaga bisa kita upaya dengan tenaga. Paling tidak, RPJMD tidak terbaik. Namun, ia menyadari bahwa masih terdapat beberapa target yang akan ditingkatkan hingga pelaksanaan tahun kelima RPJMD. Sementara Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, mengatakan semua keberhasilan yang dicapai adalah